Halo semua, sebagai cat lovers, rasanya ada yang kurang kalau mimin tidak membahas soal kucing Selain lucu dan mengemaskan, hewan perbulu satu ini juga memiliki sifat pemalas yang hobinya hanya rebahan dan main game saja, seperti mimin lho Nah, tahukah kamu kalau ada seekor kucing yang menganggap dirinya sebagai manusia? Gak percaya? Yuk kita bongkar rahasia si kucing nakal yang satu ini Chi adalah seekor anak kucing berjenis amerikan sore hair dengan bulu berwarna putih abu-abu dan garis-garis hitam Sebagai anak kucing, dia senang bermain dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar akan banyak hal Perhatiannya mudah terbagi-bagi, terutama jika melihat benda yang bergerak atau hewan-hewan kecil seperti burung dan belalang Selain lucu dan mengemaskan, Chi adalah seekor kucing yang super aktif Linca bergerak ke sana kemari dan sering merusak benda-benda yang menarik perhatiannya Meski begitu, Chi merupakan kucing yang sangat pintar Dia mudah beradaptasi dari lingkungan sekitarnya Cepat mempelajari sesuatu dan suka menyelidiki semua hal yang dilakukan manusia Dia juga akan menjadi cemburu jika dia baikan Chi memiliki kebiasaan memeringkan kepalanya jika sedang bingung atau kalau melihat sesuatu yang menarik Seperti kebanyakan anak kucing, Chi memiliki rasa takut dengan hewan bertubuh besar Terutama guguk dan suara yang mengagetkan Meski begitu, Chi memiliki banyak teman yang dijumpainya saat bermain di luar rumah Blackie, seekor kucing hitam yang suka mencuri makanan Alice, kucing elegan yang sombong David, si gugu Auntie Kaliko, si kucing Oyen Dan Ko Chi, seekor kucing liar yang kesepian Ditambah beberapa teman yang gak terlalu penting Chi merupakan nama yang diberikan keluarga Yamada Yang berarti pipis Sedangkan nama aslinya sebenarnya adalah Sarah Alasan Chi dinamai seperti itu Karena setiap kali Yohei ingin pipis, dia selalu berkata pipis atau Chi Sehingga ucapan itu menarik perhatian Chi yang mengira kalau itu namanya Maka keluarga Yamada memutuskan untuk menamainya Chi Sebelum tinggal bersama keluarga Yamada Chi merupakan hewan peleraan keluarga Suzuki Dia hidup bersama mamanya Mary dan kedua saudaranya Terry dan Anne Hingga suatu hari Saat Chi sedang berjalan-jalan bersama mama dan saudara-saudaranya Dia tersesat gara-gara melihat seekor burung di udara Untungnya keluarga Yamada menemukan Chi yang terjatuh di taman Dan membawanya pulang untuk dirawat Chi diperlakukan dengan baik oleh keluarga Yamada Sehingga timbul ikatan batin yang kuat antara mereka Khususnya antara Chi dan Yohei Sayangnya setelah beberapa waktu lamanya tinggal bersama keluarga Yamada Chi yang masih sangat kecil itu Berlahan-lahan mulai melupakan mama kandungnya Dan mulai menganggap Yohei sebagai kakaknya Serta ayah ibunya sebagai papa mamanya Dia bahkan tidak mengenali dirinya sebagai kucing Melainkan sebagai seorang manusia Chi mulai menyadari jati dirinya setelah bertemu dengan Blackie Yang menjelaskan padanya kalau dia sebenarnya adalah seikor kucing Dan Yohei adalah manusia Meski awalnya Chi bersih kuku kalau dia tetap manusia Tapi setelah membandingkan dirinya dengan Yohei Kalau tubuhnya berbeda Tangannya tidak sama Serta bahasa yang tidak dipahami Chi pun perlahan-lahan mulai menerima Kalau dirinya memang seikor kucing NANI? Pada akhirnya Chi bertemu kembali dengan mamanya Dan kembali tinggal dengan keluarga Suzuki Meski Yohei berat melepaskan kepergian Chi Dia akhirnya rela melepasnya Setelah mulia Chi bahagia bersama mamanya Tapi perpisahan itu semakin berat bagi Yohei Karena ayahnya mendapat tawaran kerja di Perancis Yang mengharuskan mereka pindah Sehari sebelum Yohei dan orang tuanya berangkat Dia meminta pada ayahnya untuk menemui Chi Sebagai salam perpisahan Dengan hati yang sangat sedih Chi dipeluknya dengan erat Sambil meneteskan air mata Dan mengucapkan selamat tinggal padanya Ucapannya membuat hati Chi gelisah Setelah mendapat input dari Blackie Kalau Yohei akan pindah ke tempat lain Chi akhirnya sadar Kenapa Yohei menangis saat memeluknya Menyadari kalau dia tidak akan melihat Yohei lagi Hal itu membuatnya sangat sedih sekaligus bimbang Dia harus memilih antara mamanya atau Yohei Melihat Chi bersusah hati Mamanya dengan lembut berkata kalau dia harus mengikuti kata hatinya Chi pun memutuskan untuk mengikuti Yohei ke Perancis Meski sedih Tapi mamanya melepas kepergian Chi dengan gembira Mengetahui kalau putri kecilnya berada bersama dengan orang-orang yang menyayanginya Di akhir cerita Chi berhasil mengejar Yohei yang baru saja berangkat dengan mobil Dan kedua kakak beradik itu pun saling berpelukan Chi dibawa ke Perancis Dan hidup bahagia bersama Yohei dan papa mamanya Di rumah manisnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!